Di sisi lain, orang-orang dari wilayah Hengling sangat percaya diri pada Wu Chen. Mereka mungkin tidak menyaksikan sendiri pertempuran beberapa hari yang lalu, tetapi mereka semua telah mendengar tentang pertempuran itu dan tahu bahwa Wu Chen cukup kuat untuk mengalahkan ahli di Empyrean II dari tahap bela diri sejati. Nah, karena kau ingin melompat keluar, aku dengan enggan akan memenuhi keinginanmu. Namun, aku akan memberitahumu ini, pertempuran akan segera berakhir. Karena itu, kau harus mempersiapkan diri. Feng Tang tidak peduli dengan Wu Chen. Seorang pria yang bahkan belum mencapai kekuatan sejati tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya yang berada di level kedua dari kekuatan sejati. Jika dia ingin mengalahkan Wu Chen, itu akan menjadi hal yang mudah baginya. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, dia telah melihat terlalu banyak orang yang mirip dengan Feng Tang, dan itu tidak lagi aneh. Segel pembelah laut, Feng Tang berteriak, dan ledakan energi yang kuat segera meletus. Energi ini sangat kuat, energi spiritual yang mengamuk, mengguncang langit dan bumi, membentuk jejak yang kuat, dan seperti gunung kecil, berdiri tegak di atas kepalanya. Melihat jejak yang kuat ini, orang-orang dari daerah Tai Feng di belakang segera mulai berdiskusi. Dia menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi saat dia menyerang, saudara Tang akan membunuh lawannya dalam satu pukulan. Pembunuhan instan, itu sudah pasti, dengan langit kedua kekuatan sejati milik saudara Tang, kekuatan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi yang kamu gunakan benar-benar tak terbayangkan. Belum lagi seorang kultifator tingkat menengah puncak ke-9 Empyrean dari tahap Laut Roh, bahkan jika itu adalah ahli, mustahil untuk melawan. Hehehe, orang-orang Hengling Domain tahun ini tidak baik, mereka bahkan tidak dapat menemukan ahli, dan pada saat kritis ini, itu membuat orang merasa bahwa itu bahkan lebih lucu. Pikirkan tentang hal itu, alam lain kurang lebih akan memiliki ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati, bahkan wilayah terlemah di masa lalu. Kali ini, mereka akan memiliki ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati, tetapi Hengling Domain ini tidak dapat melihat ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati, sungguh disayangkan. Semua orang berbicara sekaligus, mengejek dan mengejeknya. Nah, satu gerakan, aku hanya butuh satu gerakan untuk mengalahkanmu. Kedua tangan Fengtang membentuk segel, dan jejak di atas kepalanya berangsur-angsur mengembun saat kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak. Kekuatan semacam ini cukup untuk membuat bahkan Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati merasa terintimidasi. Dengan sentakan tubuhnya, dia mengaktifkan jejak di dahinya dan menyerang dengan telapak tangannya. Jejak itu muncul di atas kepalanya bersama dengan sejumlah kekuatan yang mengejutkan saat melolong, dan dia dengan ganas bergegas keluar, meluncurkan serangan ganas ke Wu Chen. Namun, menghadapi serangan Fengtang yang bertubi-tubi, Wu Chen sama sekali tidak menghindar. Mengepalkan tinjunya, dia melancarkan pukulan. Bang, saat pukulan ini dilontarkan, kekuatan dahsyat meletus seperti letusan gunung berapi dan langsung mendarat di simbol yang datang. Kemudian, pemandangan yang tidak dapat dipercaya muncul. Tanda Fengtang, di bawah serangan tinju Wu Chen, sebenarnya sangat lemah. Saat tinju dilepaskan, tandanya langsung meledak, berubah menjadi hujan cahaya yang terpancar ke segala arah. Apa? Menurut pendapat mereka, dengan kultivasi dan kekuatan Fengtang saat ini, seharusnya mudah baginya untuk berhadapan dengan orang yang kultivasinya hanya di puncak Empyrean ke-9 tingkat Laut Roh. Namun, kenyataannya tidak seperti yang mereka duga sebelumnya. Ekspresi Fengtang juga menjadi gelap, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen benar-benar akan sekuat itu. Dalam serangan terakhir itu, dia menggunakan 70% kekuatannya, dan secara logika, seseorang seperti Wu Chen seharusnya dapat membunuhnya dengan satu serangan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan hancur oleh pukulan lawan. Adapun orang-orang di sisi domain hengling, semuanya sangat gembira. Semakin kuat Wu Chen, semakin terjamin mereka akan mampu bertahan hidup di dunia yang penuh bahaya ini. Teknik tubuh emas abadi Dengan suara gemuruh yang keras, energi emas di tubuh Wu Chen meletus dan membentuk kekuatan dahsyat yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Cahaya emas menyelimutinya dan membuatnya tampak seperti dewa, tampak sangat mengesankan. Kekuatan tirani mengalir deras ke tinjunya, menyebabkan seluruh tinju Wu Chen berubah menjadi emas, dan menjadi tinju emas sungguhan. Selain itu, kekuatan yang dipadatkan sangat mengerikan, cukup untuk membunuh segalanya, dan menghancurkan segalanya. Pada malam pertama mereka memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, Wu Chen membunuh banyak binatang iblis dan menyerap banyak energi. Kekuatannya juga meningkat pesat, jadi berhadapan dengan seorang ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati tidak lagi melelahkan seperti sebelumnya. Bunuh mereka semua, sambil mencengkeram tinjunya, Wu Chen menghantam dengan tinjunya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak keluar seperti gunung berapi, dengan kejam menyerbu ke arah Feng Tang, menyerangnya dengan ganas. Ekspresi Feng Tang berubah, dia bisa mencium aura yang sangat berbahaya dari tinju Wu Chen, dan energi ini sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Segel Pembelah Laut Feng Tang mengaktifkan segel pembelah laut sekali lagi. Teknik yang kuat itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia menyerbu keluar dengan kejam, itu sangat menakutkan. Dalam gerakan ini, kekuatannya telah meningkat ke lapisan ke sembilan. Kekuatan yang dahsyat, mengaktifkan jejak sekuat itu sama saja dengan runtuhnya sungai. Kekuatan yang liar dan dahsyat mampu menghancurkan segalanya di dunia. Namun, hasilnya sekali lagi melampaui harapannya. Ketika tinju Wu Chen menghantamnya, jejaknya hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Dia sama sekali tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada Wu Chen. Apa? Feng Tang menyaksikan semua ini dengan kaget, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak akan pernah mengira bahwa segel pembelah laut yang telah menggunakan 90% kekuatannya, masih akan dikalahkan oleh Wu Chen, membuatnya tidak punya ruang untuk berbalik. Pada saat ini, Feng Tang akhirnya menahan pikiran jijiknya. Dia telah menyadari bahwa orang di depannya, jelas berbeda dari para kultifator puncak kesembilan empirean tahap laut roh biasa baik dari langit maupun bumi. Kekuatan lawannya sangat mengerikan, dan tinjunya sangat kuat, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Hur hur, melihat ekspresi terkejut Feng Tang, Wu Chen hanya terkekeh, dia melangkah maju dan sosoknya langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan Feng Tang, mengepalkan tinjunya, dia bergegas maju. Tinju emas itu menembus ruang, kekuatannya yang luar biasa mengguncang langit dan bumi. Dengan satu pukulan, ruang itu hancur. Tidak bagus. Wajah Feng Tang berubah drastis, dia tidak menyangka kecepatan serangan Wu Chen begitu cepat, dalam sekejap mata, itu sudah datang ke arahnya. Perisai cahaya. Feng Tang berteriak saat gelombang energi yang kuat meledak, dan dalam sekejap mata, itu membentuk perisai cahaya di depannya. Perisai cahaya ini sama dengan perisai emas yang telah dipadatkan Wu Chen. Perisai cahaya. Itu dengan cepat terbentuk, memancarkan cahaya yang cemerlang, memberikan perasaan tidak dapat dihancurkan. Dan tepat pada saat ini, tinju Wu Chen datang, membawa kekuatan seperti guntur, itu menyerang dengan keras. Bang, perisai itu bergetar hebat saat energi yang mengerikan meledak dari titik di mana tinju itu bertabrakan. Sinar cahaya keemasan terpancar keluar dan menelan sekeliling. Nah, perisai cahayaku ini memiliki kekuatan absolut untuk mempertahankan dirinya sendiri. Bahkan jika itu adalah ahli diempirean kedua dari tahap bela diri sejati sendiri, mereka mungkin tidak dapat menghancurkannya, apalagi kamu. Melihat bahwa Wu Chen berhenti di luar perisai cahaya dan tidak diizinkan untuk melangkah maju, Feng Tang tidak bisa menahan tawa keras. Mengenai perisai cahayanya sendiri, dia sangat yakin akan hal itu, bahkan jika kultifasi Wu Chen adalah langit kedua kekuatan sejati, dia mungkin tidak dapat menghancurkannya, apalagi dirinya yang sekarang. Benarkah? Kalau begitu, kamu hanya perlu melihat dan melihat bagaimana kamu akan menghancurkan cangkang kurakuramu. Wu Chen tertawa kecil, perisai cahaya ini lebih lemah dari perisai emasnya, perisai emasnya dipadatkan dari kekuatan teknik tubuh emas abadi, perisai itu memiliki pertahanan yang kuat, hanya saja kultifasinya saat ini masih lemah, tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan perisai emas. Pada saat ini, formula Phoenix api di tubuhnya beredar dengan cepat dan energi yang menyala-nyala meledak keluar dari tubuhnya ke tinjunya. Tinju itu segera terbakar, seperti bola api. Tinju Phoenix emas. Wu Chen berteriak, semburan energi yang kuat langsung meletus, melalui tangan kanannya, energi itu memasuki perisai cahaya Feng Tang. Feng Tang mencibir, dia sama sekali tidak peduli. Di hadapan perbedaan kultifasi yang sangat jauh, cara apapun akan sia-sia, jadi tidak peduli seberapa keras Wu Chen mencoba, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat menembus perisai cahayanya. Namun, tepat pada saat ini, perisai cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat, kekuatan yang mengerikan meledak dari titik kontak antara kedua tinju itu. Feng Tang terkejut melihat bahwa perisai cahaya yang ia gunakan mulai retak. Apa? Melihat ini, semua orang terbelalak lebar, mereka tidak percaya bahwa Feng Tang adalah seorang ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati, energi spiritual di tubuhnya sangat melimpah, perisai cahaya yang dipadatkannya sangat kuat, dapat bertahan melawan semua jenis serangan. Tetapi saat ini, perisai itu sebenarnya telah dihancurkan oleh Wu Chen, yang hanya berada di puncak Empyrean ke-9 dari alam tahap Lautroh. Krak-krak, retakan menyebar ke segala arah dengan cepat dari titik di mana tinju itu bertabrakan. Retakan itu segera menutupi seluruh tubuh perisai cahaya. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan pertahananku. Feng Tang berteriak, dan semburan energi yang kuat langsung meledak keluar, energi yang sangat kuat itu menyerbu ke dalam perisai cahaya, kekuatan perisai cahaya memperkuatnya, dan perisai cahaya sekali lagi melepaskan kekuatannya. Menolak dengan keras kepala, Wu Chen berteriak saat kekuatan di dalam tubuhnya melonjak. Energi sejati yang liar dan ganas meledak seperti gelombang pasang saat menyapu dan mengalir ke dalam perisai cahaya. Kekuatan Wu Chen terlalu kuat, bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap tertekan, dia sama sekali bukan tandingannya. Bang, perisai cahaya itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dengan suara dentuman, perisai itu hancur, berubah menjadi hujan cahaya yang tak berujung. Ah, Feng Tang menjerit dengan sedih saat tubuhnya terhantam dan terlempar. Di udara, darah yang tak berujung menyembur keluar dan dia jatuh ke tanah. Di mata mereka, itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa hasil dari pertempuran ini akan seperti ini, di mana Feng Tang benar-benar kalah, dan orang yang mengalahkannya adalah seorang kultifator dengan hanya puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Wu Chen menang. Awalnya, mereka hanya mendengar bahwa Wu Chen memiliki kekuatan untuk mengalahkan ahli di Empyrean ke-2 dari tahap bela diri sejati, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang, mereka akhirnya melihatnya, Wu Chen benar-benar dapat mengalahkan ahli di Empyrean ke-2 dari tahap bela diri sejati. Enyahlah dariku, Wu Chen meraung, dan tidak menyerang lagi. Kakak Tang, pada saat ini, dua orang berjalan keluar dari kerumunan dan membantu Feng Tang berdiri dari tanah. Feng Tang membuka matanya, melirik Wu Chen dan berkata, Bocah, tunggu saja. Wu Chen mengangkat bahunya. Dia telah mendengar banyak ancaman seperti ini, bahkan telinganya pun bisa mendengarnya. Sambil mendukung Feng Tang, orang-orang dari daerah Tai Feng pergi dengan muram. Hari ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Wu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Pangeran ke-5 berjalan mendekat dan bertanya dengan khawatir. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku terlihat seperti sedang dalam masalah? Dia hanyalah seorang ahli di alam empirean kedua dari tahap bela diri sejati, dan jauh lebih lemah daripada keranaga yang telah dia lawan tadi malam. Keranaga itu telah dibunuh olehnya, dan kekuatannya saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia membunuh keranaga. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Pangeran ke-5 benar-benar terkejut, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Wu Chen jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, dan dibandingkan dengan yang lainnya, kemajuan dalam kekuatannya sangat jelas, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun, kita harus berhati-hati, Feng Tang ini bukanlah ahli yang paling kuat di wilayah Tai Feng. Aku mendengar bahwa di atas Feng Tang, ada makhluk yang bahkan lebih kuat, kultivasi orang itu lebih kuat, dikatakan bahwa dia telah menyerbu ke alam empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, tetapi dia tidak berhasil. Orang yang gagal menerobos alam empirean ketiga dari tahap bela diri sejati. Wu Chen mencibir dalam hatinya, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan gagal menembus level kultivasi mereka menjadi lawannya. Benar, tempat tinggal macam apa yang ada di sekitar sini dan pasukan mana yang bertanggung jawab atas tempat tinggal itu. Saat ini, ada berbagai macam orang yang memasuki alam rahasia bulan mendalam. Hanya dari wilayah hengling mereka saja, sudah ada lebih dari satu juta orang di sini, dan di wilayah lain yang bahkan lebih kuat, bahkan ada lebih banyak orang yang datang beberapa juta. Dengan demikian, jumlah orang yang memasuki alam rahasia bulan mendalam saat ini seharusnya lebih dari seratus juta. Pangeran kelima berpikir sejenak, lalu berkata, dalam radius seribu kilometer, ada ratusan tempat tinggal dengan berbagai ukuran. Tempat tinggal ini, dibagi di antara orang-orang dari sekitar 20 wilayah, dan selain wilayah hengling kita, ada wilayah Taifeng, wilayah Pasir Emas, wilayah Zuo Selatan, dan seterusnya. 20 wilayah, wilayah mana yang lebih kuat? Tanya Wu Chen lagi. Pangeran kelima berkata, ada tiga wilayah kuat, yaitu wilayah Kabut Melampaui, Laut Bintang, dan wilayah Berlalu. Ketiga wilayah itu dijaga oleh Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, dan di antara wilayah lainnya, ada beberapa yang belum mencapai Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, tetapi sedikit lebih kuat daripada ahli rata-rata di Empirean kedua dari tahap bela diri sejati, bela diri sejati. Sebut saja mereka puncak langit kedua dari kekuatan sejati untuk saat ini. Tiga wilayah besar, dengan kekuatan Wu Chen saat ini, menyapu Empirean pertama dari tahap bela diri sejati dan langit kedua dari kekuatan sejati seharusnya tidak menjadi masalah besar, tetapi ahli Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati sedikit lebih merepotkan. Dengan kekuatan Wu Chen saat ini, menyapu Empirean pertama dari tahap bela diri sejati dan langit kedua dari kekuatan sejati seharusnya tidak terlalu sulit, tetapi jika pihak lain datang untuk mempermalukannya, dia akan menunjukkan kepada mereka metode dewa pil tertingginya. Jadi, bagaimana dengan daerah lain? Aksi, maksudmu? Pangeran kelima tidak mengerti. Wu Chen menatapnya dan berkata, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Kita harus keluar dan mencari peluang untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan kita. Pangeran kelima mengerti bahwa alasan mereka datang ke alam rahasia bulan mendalam adalah untuk mencari harta karun dan meningkatkan kekuatan dan kultivasi mereka sendiri. Untungnya, mereka mampu menonjol dalam kompetisi multi kerajaan dan memperoleh hasil yang sangat baik, jadi wajar saja jika mereka tidak akan tinggal di tempat ini. Menurut catatan leluhur kita, sekitar 2.000 km dari sini, ada satu set istana kuno yang akan dibuka sesekali. Istana kuno? Istana kuno apa? Wu Chen tahu sangat sedikit tentang alam rahasia bulan mendalam, dan semua informasi yang diterimanya pada dasarnya diberikan oleh orang lain. Pangeran kelima tidak terlalu banyak berpikir dan langsung berkata, dikatakan bahwa istana kuno ini adalah lokasi sisa-sisa sekte super dari beberapa era kuno. Hanya saja karena suatu alasan kemudian, sekte super kuno itu hancur dan sekte mereka perlahan-lahan ditinggalkan. Karena sudah dibuka berkali-kali, mungkinkah masih ada harta karun di dalamnya? Pangeran kelima berkata, ya, setiap kali setelah kompetisi multi kerajaan, sekte super itu akan sekali lagi menyuntikkan beberapa harta karun baru ke area tersebut, menunggu waktu berikutnya untuk dibuka. Jadi begitulah adanya. Wu Chen akhirnya mengerti bahwa tempat-tempat seperti reruntuhan kuno semuanya telah dieksplorasi sebelumnya oleh sekte super tersebut, jadi mereka akan mengambil semua harta karun berharga di dalamnya, dan mereka pasti tidak akan meninggalkan apapun untuk orang biasa seperti mereka. Namun begitu mereka mencapai kompetisi multi kerajaan, ketika alam rahasia bulan mendalam dibuka, beberapa harta karun baru akan dimasukkan ke dalamnya, dan tentu saja, harta karun ini pasti bukan harta karun yang sangat berharga dari sebelumnya, tetapi pasti milik tingkat berikutnya. Kapan tepatnya istana kuno dibuka? Meskipun itu adalah harta karun tingkat kedua, itu sudah cukup untuk dirinya saat ini. Selama dia bisa menerobos tahap bela diri sejati, dia tidak akan lagi memiliki rasa takut saat menghadapi ahli tahap bela diri sejati empirean ketiga, dan akan dapat menyapu bersih mereka dengan mudah. Ini, kita masih belum tahu. Wu Chen mengerutkan kening, dan berkata, suruh lebih banyak orang untuk menyelidiki lebih lanjut. Kali ini, kita tidak boleh melewatkan pembukaan istana kuno. Baiklah, tidak masalah. Berdasarkan pembagian kekuasaan di wilayah tersebut, Pangeran kelima membuat beberapa lusin salinan dan memberikannya kepada orang-orang yang lebih kuat dan lebih bergengsi, Wu Chen juga memperoleh satu. Setelah selesai berurusan dengan orang-orang dari wilayah Hengling, Wu Chen segera mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran kelima, Muyuk Suedan yang lainnya, dan menuju ke kota lain, Kota Siji. Kota Siji. Ini adalah kota yang sangat besar dan ditempati oleh tiga wilayah yang kuat. Itu adalah pusat dari banyak tempat tinggal di wilayah ini, dan ada beberapa pasar di sini yang dapat digunakan untuk membeli dan menjual barang. Tentu saja, sebagian besar barang-barang ini dibawa dari luar. Orang-orang dari tempat yang berbeda akan membawa barang yang berbeda, dan mereka perlu saling bertukar untuk saling melengkapi. Inilah arti dari keberadaan pasar. Ini seharusnya kota Siji. Setelah tiba di luar kota Siji, Wu Chen mendongak. Kota Siji ini jelas jauh lebih besar daripada kota batu tempat mereka tinggal sebelumnya. Selain itu, kota itu pada dasarnya masih utuh dan tidak mengalami banyak kerusakan. Setelah melihat beberapa saat, Wu Chen berjalan menuju gerbang kota. Tepat saat dia hendak masuk, seseorang menghentikannya. Mana lencana mu? Wu Chen berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu tanda pengenal apa. Penjaga itu mengamati Wu Chen dan bertanya, apakah kamu baru di sini? Pendatang baru, ada apa? Penjaga itu berkata, tidak apa-apa, ini hanya peraturan kota Siji, setiap orang yang masuk harus memakai tanda pengenal. Jika tidak, mereka dilarang masuk. Peraturan buruk macam apa ini? Wu Chen mengerutkan kening. Karena kamu pendatang baru, baiklah, aku akan memberimu token identitas. Seribu perak untuk satu token, kau mau. Penjaga itu mengeluarkan kartu identitas dari cincin penyimpanan dan menimbangnya di tangannya. Seribu tael perak, dari mana kau mencuri uang itu? Wu Chen melirik lencana di pinggangnya, yang hanya berupa piring sederhana. Itu adalah piring yang sangat biasa, tetapi yang menyebutkan harga seribu emas, itu terlalu mahal. Penjaga itu berkata, seribu tael perak, ini dianggap murah. Bagi pejuang, pergi berburu dengan santai bukan hanya seribu tael perak. Mau atau tidak, segera pergi dari hadapanku. Melihat penjaga ini begitu percaya diri, Wu Chen tahu bahwa pasti ada seseorang yang mendukungnya. Mungkin tiga wilayah kuat itulah yang berada di balik ini. Dia terlalu malas untuk membuang-buang kata dengan penjaga kecil ini, jadi dia mengeluarkan uang kertas senilai seribu tael perak dan menyerahkannya. Melihat uang kertas itu, penjaga itu langsung tertawa dan menyimpan uang kertas itu. Kemudian, dia menyerahkan token identitas kepada Wu Chen sambil tersenyum. Wu Chen meraih lencana-nya, tanpa berkata apa-apa, dia langsung menuju ke kota. Dia hanya seorang pengawal kecil, apa yang perlu dibicarakan dengannya. Sepertinya ada seseorang yang benar-benar menjual barang di sini. Dia pergi untuk melihat, semua barang ini relatif sederhana, sebagian besar adalah bahan-bahan binatang iblis, dan ada juga beberapa bahan obat. Menurut pengetahuannya, bahan-bahan binatang iblis dan bahan obat ini pada dasarnya semuanya ditemukan oleh orang-orang pejuang yang berburu di luar kota. Ini adalah alam rahasia bulan yang mendalam, jadi hal-hal lain mungkin tidak banyak, tetapi ada banyak binatang iblis di sini. Semua jenis binatang iblis berkumpul di sini, bersiap untuk menyerang dan area kehidupan lainnya di kota-kota ini kapan saja. Ada begitu banyak ramuan dan bahan binatang iblis di sini, mengapa tidak membeli beberapa dan menggunakannya untuk memurnikan pil? Wu Chen sangat gembira, Ada begitu banyak bahan obat di sini, beberapa di antaranya bahkan jarang terlihat di luar. Jika ditemukan di luar, pejuang biasanya akan menjualnya kepada mereka yang membutuhkannya dengan harga tinggi, seperti para alkemis. Namun, ini adalah alam rahasia bulan yang mendalam, dan orang-orang yang datang pada dasarnya adalah semua kultifator pejuang. Ada sangat sedikit alkemis seperti ini, dan tentu saja sangat sedikit orang yang dapat mengambil bahan-bahan ini. Karena tidak ada alkemis, tentu saja, ramuan menjadi sangat berharga. Dia telah berjalan begitu lama dan melihat begitu banyak kios, tetapi dia belum pernah melihat siapapun yang menjual ramuan. Melihat ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia dapat membeli ramuan di sini, memurnikannya menjadi pil, dan kemudian menjualnya. Tidak, mengapa menjualnya? Harta karun spiritual yang telah diperolehnya dari tubuhnya semuanya telah dimakan olehnya. Namun, sejumlah besar harta karun spiritual, bagi pisau pembunuh naga, masih jauh dari cukup. Jika dia ingin maju, itu masih jauh dari cukup. Kalau begitu, mengapa tidak menggunakan orang-orang di sini untuk membantunya mengumpulkan harta karun spiritual? Mungkin mereka tidak akan rela berpisah dengan harta karun spiritual tingkat tinggi, tetapi saya yakin banyak orang akan rela berpisah dengan harta karun spiritual tingkat menengah dan harta karun spiritual tingkat rendah, terutama bagi mereka yang memiliki harta karun spiritual tingkat tinggi. Bagi mereka, harta karun spiritual tingkat menengah dan harta karun spiritual tingkat rendah pada dasarnya tidak berguna. Di satu sisi, ia dapat mengumpulkan ramuan obat yang berharga itu, Di sisi lain, ia juga dapat mengumpulkan harta karun spiritual dan memberikannya kepada pisau pembunuh naga untuk ditelan, sehingga mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Untuk pisau pembunuh naga, satu set harta karun spiritual mungkin tidak berpengaruh pada mereka, tetapi bagaimana dengan 10, 100, atau 1000. Memikirkannya, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sangat bersemangat. Semakin kuat pisau pembunuh naga, semakin kuat pula kekuatannya, karena pisau pembunuh naga adalah miliknya, jadi setelah menembus dan menguat, kekuatan pisau pembunuh naga juga akan sedikit meningkat, dan ketika pisau pembunuh naga menyerap harta karun spiritual, itu juga akan memberinya sedikit kekuatan untuk meningkatkan kekuatannya, menyebabkan kekuatannya meningkat dengan cepat. Dengan cara ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Namun, jika dia ingin melaksanakan rencana ini, tidak akan cukup hanya dengan dirinya sendiri, itu akan membutuhkan bantuan orang lain. Mengenai orang-orang, dia tidak kekurangan satupun dari mereka karena dia memiliki begitu banyak orang di domain hengling, dia dapat memanggil mereka untuk membantunya. Itu sudah diputuskan. Dengan sangat cepat, Wu Chen kembali memikirkan ide itu. Ia sangat terkejut, ia percaya bahwa ia akan segera dapat membuat terobosan dan memasuki tahap bela diri sejati sepenuhnya. Akan tetapi, tujuannya datang ke kota Siji bukanlah untuk ini, melainkan untuk mencari tahu lokasi dan waktu pasti pembukaan kota kuno seperti yang disebutkan oleh Pangeran Kelima. Inilah tepatnya mengapa ia datang ke kota Siji. Mengenai mencari informasi lebih lanjut, Wu Chen selalu memilih untuk pergi ke penginapan, restoran, pavilion, dan tempat-tempat lainnya. Tak lama kemudian, ia melihat pavilion tiga lantai, tempat banyak anak muda berkumpul. Mereka minum teh di sini, membawanya dari luar, atau mungkin membelinya dari orang-orang yang menjual barang-barang di sana. Kedatangan Wu Chen sama sekali tidak menarik perhatian. Ia naik ke lantai dua, dan mencari tempat duduk. Kapan kuil perunggu kuno itu dibuka? Aku bahkan tidak sabar. Menurut orang-orang dari wilayah pasir emas, kuil itu mungkin baru akan dibuka sekitar satu bulan lagi. Sebulan. Selama itu, aku tidak tahu. Hanya menunggu. Ini bukan masalah besar. Waktu sebulan tidak lebih dari sekadar jentikan jari. Satu bulan. Wu Chen terkejut. Dari kelihatannya, dia datang ke sini sedikit lebih awal. Namun, ini juga bagus. Dia bisa memanfaatkan waktu satu bulan ini untuk mengumpulkan harta karun spiritual, meningkatkan kekuatannya sendiri, dan membuat beberapa persiapan yang diperlukan untuk proses perebutan harta karun setelah aktifasi kuil perunggu kuno miliknya. Masih ada waktu sebulan, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa tinggal di kota Siji ini selamanya, kan? Kita harus melakukan sesuatu, bukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Hal terbesar yang perlu kita lakukan adalah berlatih keras dan meningkatkan kekuatan kita. Selain itu, tidak ada hal lain yang sangat penting. Kultivasi secara alami penting, itu tidak diragukan lagi. Jika kamu tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, kamu dapat meninggalkan kota Siji dan pergi ke daerah sekitarnya untuk berlatih. Latihan, lupakan saja. Alam rahasia bulan mendalam ini sangat menakutkan, dunia luar terlalu berbahaya, dan aku tidak punya cukup kekuatan. Jika aku keluar, hanya kematian yang menungguku. Benar, tetaplah di dalam kota Siji dan tunggu kuil perunggu kuno dibuka. Ambil harta karunnya, tingkatkan kekuatanmu, dan berpartisipasilah dalam kompetisi multi kerajaan. Ini adalah cara terbaik. Mendengar itu, Wu Chen menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah alam rahasia bulan mendalam, ada bahaya di mana-mana, dan itu relatif lebih baik di dalam kota. Begitu mereka meninggalkan kota, di luar, setiap saat akan ada makhluk-makhluk aneh dan kuat yang muncul. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan berjalan di jalan itu, dan mati mengenaskan. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, mustahil untuk meninggalkan kota. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Siapa Wu Chen? Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar, segera menarik perhatian semua orang. Mencariku, sambil mengerutkan kening, Wu Chen melihat ke bawah. Di pintu masuk lantai pertama, beberapa pemuda berdiri di sana, dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian merah darah. Pada saat ini, mereka melihat kemana-mana, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Melihat orang-orang ini, Wu Chen tidak mengenali satupun dari mereka. Karena dia tidak mengenal satupun dari mereka, tidak mungkin dia bisa membuat musuh dengan mereka. Memikirkan hal itu, Wu Chen menggelengkan kepalanya, mungkin orang-orang ini tidak mencarinya. Bukankah itu Lei Yan? Lei Yan? Apa Lei Yan? Ku dengar Lei Yan dari daerah Taifeng sangat kuat. Ku dengar dia mencoba menyerang Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, tetapi gagal. Dia menyerang Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Apakah itu menakutkan? Dari kelihatannya, dia tampaknya sedang mencari seseorang, kan? Aku tidak tahu. Mari kita lihat saja. L. Wilayah Taifeng, Lei Yan. Wu Chen tersenyum dalam hatinya. Jadi orang-orang ini sebenarnya dari wilayah Taifeng? Pangeran kelima pernah mengatakan kepadanya bahwa ahli terkuat dari wilayah Taifeng adalah seorang pria bernama Lei Yan. Dari kelihatannya, orang ini seharusnya adalah ahli terkuat dari wilayah Taifeng. Saudara Yan, anak itu ada di lantai dua. Salah satu orang di samping pemuda berjubah darah berkata kepadanya. Lantai dua. Lei Yan tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi ke lantai dua. Yang lain mengikutinya dari dekat. Saudara Yan, dia adalah Wu Chen itu. Dengan sangat cepat, seseorang melihat Wu Chen dan menunjuknya. Lei Yan berjalan dengan langkah lebar, mengamati Wu Chen, dan berkata, Nak, kamu Wu Chen dari wilayah Hengling itu. Ya, benar. Wu Chen mengangguk, dia tidak pernah menyembunyikan identitasnya. Pada saat ini, yang lain juga melihat ke atas dan ke bawah dengan rasa ingin tahu. Wilayah Hengling, apakah orang ini anggota wilayah Hengling? Puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, kekuatanmu tidak buruk. Untuk tempat seperti wilayah Hengling, Puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh memang tidak buruk. Jika kamu bekerja sedikit lebih keras, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos tahap bela diri sejati. Lei Yan juga sangat penasaran dengan Wu Chen. Dia hanyalah seorang kultifator Puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, bahkan tanpa tingkat kultifasi, tetapi dia adalah seorang ahli di Empyrean ke-9 dari tahap bela diri sejati yang dapat mengalahkan wilayah Taifeng mereka. Dia bahkan menghancurkan perisai cahaya pertahanannya. Berlututlah sekarang dan bersujud tiga kali untukku, panggil aku kakek. Jika kamu memanggilku puas, aku mungkin akan membiarkanmu pergi, jika tidak, nasibmu akan sebaik meja ini. Lei Yan meninju, dengan keras, meja di depan Wu Chen hancur berkeping-keping. Hanya denganmu, Wu Chen melirik dingin, dia sama sekali tidak takut. Bagus sekali, nak, kamu sekarang telah membangkitkan amarahku. Besiaplah untuk menerima hukumanmu. Lei Yan meraung, dia mengangkat tangannya dan menyerang, tidak memberi Wu Chen kesempatan, dia dengan ganas meledakkan pukulan yang kuat, ki yang mengamuk menyebabkan seluruh pavilion bergetar tak terkendali. Tanpa ragu-ragu, Lei Yan menyerang begitu dia mengatakannya, dengan pukulan yang kuat, dia dengan ganas menyerbu keluar dan melancarkan serangan ke Wu Chen. Wu Chen bahkan tidak melihatnya, dan langsung meninju tanpa sedikit pun rasa takut. Bang, sebuah pukulan kuat tiba-tiba bertabrakan, dan dalam sekejap, kekuatan dahsyat meledak dari titik tabrakan saat menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh lantai dua menjadi berantakan. Meja dan bangku berserakan di mana-mana dan hampir semuanya hancur. Mereka berdua sangat kuat, jadi bagaimana mungkin mereka bisa bertahan melawan mereka? Aku bilang, Lei Yan, bisakah kau keluar dan melawannya? Pavilion ini tidak sanggup menahan siksaanmu. Pada saat ini, sebuah kepala mengintip dari lantai tiga, tampak sangat tidak puas saat melirik Lei Yan. Ki Lei Yan membubung ke langit, semangat juangnya membumbung tinggi, dia berteriak, Nak, apakah kau berani bertarung denganku di luar? Mengapa aku tidak berani? Wu Chen berteriak, tanpa sedikit pun rasa takut, sosoknya melesat, dan bergegas keluar dari pavilion. Nak, jangan pergi. Tanpa berkata apa-apa, Lei Yan segera bergegas keluar. Dia takut Wu Chen akan melarikan diri begitu saja, jika dia melarikan diri, bukankah datang ke sini akan sia-sia. Tinju petir, Lei Yan berteriak saat kekuatan di sekujur tubuhnya melonjak. Energi petir yang dahsyat meledak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tinjunya, menyebabkan seluruh tinjunya menyambar petir. Kekuatan semacam ini sangat mengerikan. Kekuatan guntur, Wu Chen diam-diam terkejut, dia tidak menyangka Lei Yan benar-benar akan menggunakan energi yang dikaitkan dengan guntur. Energi petir, ini adalah jenis kekuatan yang sangat agresif, kekuatan serangannya sangat kuat, dan juga memiliki efek anestesi, justru karena ini, kekuatan Lei Siu sangat kuat, jauh melampaui orang lain di alam yang sama, dan dia bahkan dapat menantang orang-orang di alam yang lebih tinggi. Namun, teknik tubuh emas abadi yang dia kembangkan bahkan lebih misterius, dan kekuatan serangannya bahkan lebih kuat. Pada titik ini, itu tidak sedikit pun kalah dengan kekuatan petir, dan juga memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Teknik tubuh emas abadi Tubuh Wu Chen bergetar, teknik tubuh emas abadi di tubuhnya mulai beredar, itu mulai beredar di seluruh tubuhnya, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus, seolah-olah seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi emas, itu sangat menyilaukan dan menyilaukan. Energi dahsyat mengalir ke tangan kanan Wu Chen. Permukaan tangan kanan Wu Chen bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari keemasan kecil, karena memadatkan kekuatan mengerikan dari kekuatan asing. Melirik Lei Yan, Wu Chen tertawa hambar saat dia mengepalkan tinjunya, dan menyerang ke depan tanpa sedikitpun niat untuk menghindar. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan apa yang terjadi di sini, dan bergegas untuk menyaksikan keributan itu. Mereka sudah terbiasa dengan konflik seperti ini karena terjadi setiap hari. Mereka datang ke sini untuk menonton pertunjukan dan tidak mencoba menghentikannya. Bukankah ini Lei Yan dari daerah Taifeng? Bagaimana dia melakukan gerakannya? Ketika Lei Yan bertindak, itu sama sekali tidak aneh. Emosinya sudah sangat keras sejak awal, jika dia tidak senang sedikit saja, tinjunya akan saling mengepal. Itu benar, siapa orang yang sedang dia lawan? Kultifasinya sangat lemah, dia adalah puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Aku tidak mengenalnya, dia wajah baru, kemungkinan besar, dia baru saja datang ke kota Siji kita. Aku tidak mengenal Lei Yan, tetapi aku tidak sengaja menyinggung perasaannya. Sungguh menyedihkan, memprovokasi siapapun yang terburuk, namun memprovokasi Lei Yan, hasilnya pasti sangat menyedihkan, bukan. Semua orang berdiskusi, tidak ada yang optimis tentang Wu Chen. Ini, Wu Chen. Mereka berdua adalah Mu Yuxue dan Milan, dan mereka telah tiba di sini sehari lebih awal dari Wu Chen, jadi ketika mereka pergi, Wu Chen tidak tahu bahwa mereka ada di sana. Setelah berjalan melewati kerumunan dengan susah payah, kedua gadis itu mendongak dan melihat bahwa itu benar-benar Wu Chen. Dia baru di kota Siji, tapi dia sudah membuat keributan besar. Dia benar-benar ada. Setelah berinteraksi selama berhari-hari, mereka jadi mengerti temperamen Wu Chen. Biasanya, orang ini tidak akan bisa tenang, dia harus membuat keributan dulu sebelum dia mau menyerah. Misalnya, saat Wu Chen memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, dia akan membunuh Zhao Dongsu dan keempat jenius lainnya. Karena itu, saat mereka melihat Wu Chen dan Lei Yan bertarung, mereka tidak merasa aneh. Lei Yan awalnya adalah pemimpin orang-orang wilayah Taifeng, dan beberapa hari yang lalu, terjadi konflik antara wilayah Hengling mereka dan tempat mereka tinggal. Terima kasih. Terima kasih.